Gelang Kemala Jilid 7. Setelah Teocu bersusah payah menolong Suhu dan mencarikan Tabib, Suhu malah hendak membunuhnya. Memang kami berdua tidak dapat melawan Suhau, akan tetapi kalau Suhu membunuh kami, maka kami akan mati penasaran dan roh kami akan selalu mengutuk dan mengejar Suhu Bantah Tiani dengan sikap menantang, sama sekali tidak takut, anehnya, kini Jeng Chiang Kwei yang merasa ngeri. Dia tidak takut melawan manusia yang manapun, akan tetapi kalau benar nanti roh kedua orang itu akan selalu mengutuk dan mengganggunya, bagaimana dia akan dapat melawan roh yang penasaran? Huh, aku tidak sudi itu yang punya murid sepertimu lagi. Pergilah kalian mendadak dia mengamuk, kedua tangannya memukul dari jarak jauh ke arah Tian Li dan Tabib itu. Kedua orang ini terjengkang karena dilanda hawa pukulan yang amat dasyat, bahkan Tian Li yang berdiri di depan, langsung pingsan sedangkan Tosu itu muntah darah. Hahaha, kalian tidak perlu menjadi setan penasaran, ku biarkan hidup agar lain kali aku dapat memukul kalian lagi kalau berjumpa kata Jeng Chiang Kwei dan dia pun lalu pergi berkelebat dari situ. Tian Li siuman ketika nerasa kepala dan mukanya diguyur air dingin. Kiranya dia sudah berada di tepi sebuah anak sungai yang airnya jernih sekali dan Tosu Tabib itu sudah duduk di dekatnya, sedangkan dia rebah telentang di atas rumput. Tian Li hendak bangkit duduk, akan tetapi dia merasa dadanya sesak dan rebah kembali. Jangan bangkit dulu, rebah sajalah. Engkau menderita luka dalam yang cukup parah, Tlan Li teringat akan perbuatan Jeng Chiang Kwei yang tadi memukul Mereka dari jarak jauh. Dan Toti yang sendiri? Bukankah tadi juga terpukul Pinto sudah menelan obat, luka Pinto sudah hampir sembuh. Tinggal engkau yang harus menelan obat ini untuk menyembuhkan luka dalam di dadarnu. Nah, lima butir pel ini telanlah dan minumlah dengan air ini, Tosu itu memasukkan lima pel ke dalam mulut Tian Li lalu memberinya minum air dari daun yang lebar. Setelah menelan lima butir pel itu, Tian Li merasa dadanya hangat dan rasa nyeri banyak berkurang. Dia lalu bangkit duduk dan memberi hormat kepada Tabib itu. Banyak terima kasih atas pertolongan Toti yang tidak ada tolong menolong, tidak perlu berterima kasih. Perbuatan yang dianggap pertolongan bukanlah perbuatan baik lagi. Perbuatan yang mengandung pamrih adalah perbuatan palsu dan buruk sekali, mereka duduk di tepi anak sungai. Agaknya Tosu itu membawa Tian Li ke anak sungai. Pemandangan di situ indah sekali, dan udaranya sejuk. Suara air gemercik itu sungguh mendatangkan rasa tenang dan tenteram. Kalau begitu, apa yang dinamakan kebaikan itu, Toti yang tanya Tian Li tertarik. Kalau perbuatan baik dianggap pertolongan bukan perbuatan baik lagi, lalu yang disebut kebaikan itu yang bagaimana? Orang yang melakukan sesuatu dengan kesadaran bahwa dia melakukan kebaikan, maka dia terjerumus ke dalam kepalsuan dan timbulah pamrih dalam batinnya untuk mendapatkan imbalan dari perbuatannya itu. Kalau ada perbuatan yang disebut baik, maka hal ini akan mendorong orang untuk menjadi munafik, untuk terbuat yang baik-baik dengan menyembunyikan pamrih untuk kesenangan diri pribadi. Mungkin pamrih itu berupa keinginan agar dianggap atau disebut baik oleh orang lain, keinginan untuk mendapatkan imbalan jasa dari yang ditolongnya, atau bahkan keinginari untuk mendapatkan berkah atau pahala cari Tuhan karena perbuatan baik kita. Semua keinginan itu adalah pamrih yang tersembunyi dan apapun macamnya pamrih itu, tiada lain hanya demi kesenangan diri pribadi. Jadi perbuatannya itu hanya merupakan care untuk memperoleh apa yang diinginkan. Bukankah perbuatan begini palsu adanya dan munafik kalau begitu perbuatan yang baik itu bagaimana, toti yang tidak ada perbuatan baik bagi si pelaku bijaksana. Yang ada hanyalah perbuatan yang benar dan ini dianggapnya sebagai suatu kewajiban dalam hidup. Hidup haruslah ada kasih sayang di antara manusia dan dari kasih sayang inilah timbul perasaan iba yang mendorong kita berbuat benar dan membantu siapa yang berada dalam kesukaran. Perbuatan yang didorong oleh kasih ini sama sekali tidak berpamrih, bahkan si pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya itu baik atau tidak. Dia hanya yakin bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar karena menurutkan dorongan kasih sayang antara manusia, kakau begitu, kita tidak perlu membalas kebaikan orang kepada kita, toti yang hutang budi sama saja dengan hutang dendam. Keduanya menuntut balasan. Balas budi atau balas dendam. Ini dapat terjadi pada hati yang tidak mengenal kasih sayang. Bagi orang yang mengenal kasih sayang, tidak ada melepas budi atau hutang budi, tidak ada melepas hutang yang menimbulkan dendam dan tidak ada pula dendam, akan tetapi, toti yang, bagaimana mungkin kita hidup terbebas dari budi dan dendam terserah kepada pribadi masing-masing akan membiarkan dirinya terbebas ataukah tidak. Akan tetapi siapa masih terbelenggu budi dan dendam, pastilah yang akan mengalami duka sengsara. Kedua perasaan itu, budi dan dendam, adalah racun yang menggelapkan mata hati, mengapa begitu, toti yang contohnya. Orang yang berhutang budi pada seseorang dan ingin membalas budi itu, tentu menganggap orang yang dihutangi budi itu seorang yang benar dan baik walaupun semua orang menganggap dia seorang yang jahat. Sebaliknya, orang yang mendendam kepada seseorang dan ingin membalas dendam itu, tentu menganggap orang yang hutang dendam itu seorang yang salah dan jahat walaupun semua orang menganggap DLA seorang yang budiman. Sudahlah, engkau masih terlalu muda untuk dapat mengerti semua itu. Siapakah namamu, nak nama saya Song Tian Li, toti yang. Oan bolehkah saya mengetahui nama toti yang hem, orang-orang menyebut Pintu Kim Sim Yok Sian, dewa obat berhati emas, padahal Pintu hanyalah seorang tukang obat biasa saja. Jadi engkau adalah murid orang tadi. Siapakah dia itu? Dia berjuluk Jeng Chiang Kwei, toti yang siantai. Kiranya datuk sesat itu. Pantah sikapnya seperti itu. Dan engkau muridnya. Aneh, mengapa dia malah hendak membunuhmu? Dan mengapa engkau berbeda sekal dengan gurumu? Saya belum lama menjadi muridnya dan ini pun karena dia memaksa saya, toti yang. Dia marah kepada saya karena saya mencuri bakal kita pelajaran silat miliknya, maka hendak membunuh saya. Lalu Tian Li menceritakan bagaimana dia digantung oleh gurunya itu akan tetapi ditolong oleh seorang anak perempuan murid Ang Tok Moli. Kemudian betapa gurunya berkelah dengan Ang Tok Moli dan tergigi tular merah. Dan sekarang, setelah gurumu meninggalkanmu, engkau hendak kemana? Sebaiknya kalau engkau kembali kepada orang tuamu. Di mana mereka tinggal toti yang, kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Saya hidup sebatang kera, tidak memiliki keluarga lagi, tidak memiliki tempat tinggal, dan sekarang engkau hendak kemana? Sungguh kasehan, sekecil ini sudah hidup sebatang kera. Saya tidak mempunyai tujuan tetap, toti yang. Saya akan pergi merantau kemana kaki saya membawa saya, dan saya ingin belajar silat agar kelak tidak akan tertekan oleh orang jahat. Juga saya akan mampu memergunakan ilmu silat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan kata Tian, Li penuh semangat. Selancai tosu itu menjadi semakin heran mendengar niat seperti itu diucapkan oleh murid seorang datuk seperti Jeng Chi yang KWI. Aku heran mendengar ucapanmu, Tian Li. Coba kau ceritakan riwayatmu, Tian Li tidak ragu lagi untuk menceritakan riwayatnya kepada kakek yang sudah menyelamatkan nyawanya itu. Diceritakannya betapa ibunya tewas oleh orang-orang jahat dan dia melarikan diri agar jangan dibunuh pula. Betapa ayahnya juga telah tewas ketika dia masih kecil. Bagaimana ayahmu tewas dalam usia muda itu tanya Yoksian tertarik. Ayah saya tewas di keroyok pasukan pemerintah dengan tuduhan memerontak karena ayah berani menghajar seorang pangeran yang memaksa seorang gadis dusun. Demikian menurut cerita mendiang ibu, kemudian Tian Li bercerita betapa dia bertemu Liok Telomo dan menjadi murid kakek itu selama dua tahun. Murid Liok Telomo tosu itu terbelalak. Hebat, bagaimana seorang anak seperti engkau menjadi murid datuk-datuk yang sesat dan sakti. Lalu bagaimana? Lanjutkan ceritamu, Yoksian semakin tertarik. Tian Li lalu bercerita betapa dia diperebutkan antara Liok Telomo dan Jeng Chiang Kwei dan akhirnya perebutan itu dimenangkan oleh Jeng Chiang Kwei sehingga dia dibawa kakek. Iblis itu untuk menjadi muridnya sampai mereka bertemu dengan Ang Tok Moli yang menolongnya ketika dia digantung oleh Jeng Chiang Kwei. Demikianlah, Totiang. Guru saya yang kedua itu memang lihai bukan main. Dia pernah mengajak saya untuk mengacaukan pemilihan Beng Chiang dan tidak ada yang mampu menandinginya. Akan tetapi dia terluka keracunan ketika bertanding melawan Ang Tok Moli, walaupun dia juga melukai wanita itu. Bagaimanapun juga, dia adalah guruku maka saya memapahnya untuk mencari Totiang dan minta agar Totiang suka mengobatinya. Sungguh tidak saya sangka dia sedemikian jahatnya. Setelah disembuhkan Totiang berbalik malahan dilik membunuh Totiang, Yoksian menghala nafas panjang. Memang demikianlah sepak terjang para datuk sesat. Sungguh pengalamanmu hebat sekali, bertemu dengan mereka bahkan dijadikan murid. Ahaha, sedikit banyak engkau tentu telah mempelajari ilmu silat mereka. Apakah engkau benar ingin belajar ilmu silat, Tianli benar, Totiang? Saya ingin belajar ilmu silat dengan sungguh-sungguh. Menurut pesan mendiang ibu, saya harus menjadi seorang pendekar seperti juga mendiang ayahku. Kalau Totiang sudi menerima saya sebagai murid, saya akan berterima kasih sekali, Siancai. Aku hanya tukang obat. Akan tetapi, Pinton mempunyai seorang suheng. Guru kami memang memiliki dua macam ilmu, yaitu ilmu silat dan umu pengobatan dan beliau mengajarkan kepada kami sesuai dengan bakat karni. Pintol berbakat dalam ilmu pengobatan maka suhu mengajarkan ilmu pengobatan, sebaliknya suheng Pintol berbakat dalam ilmu silat dan dia digembleng ilmu silat tinggi. Kalau engkau suka, Pintol akan mengajakmu menghadap suheng, mudah-mudahan dia mau menerimamu sebagai murid. Saya akan senang sekali, Totiang, baiklah. Mulai sekarang engkau membantuku mencari daun obat sambil melakukan perjalanan ke barat. Suhengku itu kini menjadi seorang pertapa di Peaunungan Hamalaya dan kita harus melakukan perjalanan jauh sekali untuk mencapai tempat tinggalnya. Saya akan melayani Totiang dengan baik dan saya sanggup melakukan perjalanan jauh, kata Tian Li dengan girang dan Tosu itu lalu mengajak dia meninggalkan tempat itu. Tian Li yang mengikuti Kim Sim Yok Sian merantau ke barat dan setelah lewat waktu hampir setahun, barulah keduanya tiba di Peaunungan Hamalaya. Akan tetapi perjalanan itu merupakan pengalaman yang amat berguna bagi Tian Li. Bukan saja membuka matanya melihat keadaan hidupnya suku-suku bangsa di barat, akan tetapi juga setiap harinya dia membantu Yok Sian yang sering kali berhenti di sebuah dusun yang dilanda wabah penyakit untuk menolong orang. Dan sedikit demi sedikit dia mendapat pula pengajaran pengobatan dari dewa obat itu, terutama sekali mengenai pengobatan luka-luka dan penyakit biasa yang sering kali diderita manusia. Su Heng dari Kim Sim Yok Sian adalah seorang biasa, bukan pendeta, seorang laki-laki berpakaian siwetai, sastrawan, berusia 65 tahun, bertubuh tinggi besar dan sikapnya tenang penuh kesabaran. Dia tinggal di sebuah puncak di antara setian banyak puncak-puncak pegunungan Himalaya, sebuah puncak yang tidak terlalu tinggi akan tetapi hawanya cukup dingin dan tempatnya sunyi. Dia memiliki sebuah pondok sederhana dengan kebun yang luas. Nama pendekar yang mengenakan jubah sastrawan ini adalah Tan Jeng Kun. Berbeda dengan sutenya, Kim Sim Yok Sian yang memperoleh nama julukan karena dia berkecimpung di dunia Kang O, Tan Jeng Kun ini tidak dikenal orang Kang O karena semenjak muda dia mengasingkan diri dan bertapa seperti seorang yang sudah menjauhkan diri dari dunia ramai. Ketika Yok Sian dan Tian Li tiba di tempat itu, mereka melihat tuan rumah yang hidup menyendiri itu sedang memasak air di atas api unggun yang dibuatnya di halaman depan rumahnya. Ketika melihat Yok Sian, orang itu terbelalak gembira, lalu bangkit berdiri dan kedua kakak beradik seperguruan ini lalu saling memberi hormat, kemudian saling merangkul. Sute, angin apakah yang meniupmu sampai kes ini? Sudah sepuluh tahun berpisah, baru hari ini tiba-tiba engkau muncul, betapa senangnya hatiku kata Tan Jeng Kun sambil tertawa gembira. Su Heng, setelah berpisah sepuluh tahun kini engkau kelihatan makin muda dan gagah saja. Agaknya selama ini engkau tidak menyianyikan ilmumu dan berlatih terus jawab Yok Sian. Tan Jeng Kun menghala nafas pan yang mendengar ucapan sutenya itu. Nah, itulah tidak enaknya belajar silat, sute. Aku sekarang merasa menyesal sekali mengapa dulu aku tidak mempelajari saja lembu pengobatan seperti engkau. Sekali paham ilmu pengobatan, tidak usah berlatih setiap hari. Berbeda dengan ilmu silat, kalau tidak dilatih larna lama akan lenyap atau berkurang tingkatnya. Juga, ilmu silat hanyalah untuk memukul orang, sedangkan ilmu pengobatan untuk menolong dan menyembuhkan orang. Air, sute, engkau jauh lebih beruntung daripada aku. Eh, siapakah anak ini? Engkau malah sudah mempunyai seorang murid anak ini bernama Song Tian Li, seorang anak yatim piatu dan sebatang kere yang kebetulan bertemu dengan pintu di jalan. Sejak menjadi yatim piatu, berulang kali dia terjatuh ke tangan datuk susat, bahkan pernah dipaksa menjadi murid Liok Telomo dan Jeng Chiang Kui. Akan tetapi karena pada dasarnya dia berjiwa baik maka dia tidak suka menjadi murid mereka, Yoksian lalu menceritakan sedikit riwayat Tian Li kepada sutenya itu. Kalau begitu engkau mendapatkan murid yang baik, sute, kata Tan Jeng Kun. Tidak, Su Heng. Dia saya bawa ke sini agar menjadi muridmu. Anak ini kulihat memiliki dasar yang luar biasa, maka sudah sepatutnya kalau menjadi muridmu. Tian Li, berilah hormat kepada Su Heng Ku. Tian Li segera menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat kepada sastrawan itu. Akan tetapi sastrawan itu memandang dengan alis berkerut. Menjadi muridku? Ah, sute, untuk apa menjadi muridku? Aku tidak suka mengajarkan ilmu kepada orang lain yang kelak hanya akan dia pergunakan untuk melukai atau membunuh orang saja. Engkau tahu kenapa aku bersembunyi di tempat sunyi ini? Agar jangan terpancing berkelahi dengan orang. Tidak aku tidak suka mengajarkan silat kepada siapapun Su Heng. Kenapa berkata demikian? Semua ilmu ada manfaat masing-masing. Baik buruknya ilmu tergantung dari manusia yang menggunakan ilmu itu. Bagaimana andai kata ada orang jahat melakukan kejahatan kepada orang lain? Apalah yang dapat kita lakukan kalau kita lemah dan tidak memiliki ilmu silat? Dan bagaimana mungkin orang dapat membasmi kejahatan, mempertahankan kebenaran dan keadilan tanpa memiliki kekuatan untuk itu Heng? Bicara memang mudah, sute. Lihat aku ini. Jauh sekali aku bersembunyi, tetap saja ada orang-orang yang mencariku untuk mengajak bertanding. Kalau aku tidak mempunyai ilmu silat, tentu tidak ada orang akan mencari gara-gara mengajak berkelahi. Tidak, sute, sekali lagi aku tidak mau mengangkat murid, tapi, suheng. Anak ini sudah aku ajak ke sini, melakukan perjalanan yang NNM akan waktu hampir satu tahun itu adalah urusanmu sendiri, sute. Aku tidak menyuruhmu. Sudahlah, mari kita bicarakan urusan lain saja. Akan halnya anak ini, biarlah dia menjadi muridmu saja. Kelak dia dapat mengamalkan ilmunya itu untuk menolong banyak orang seperti yang telah kau lakukan. Pada saat itu, terdengar teriakan lantang sekali dari luar rumah. Mereka jadi sudah memasuki rumah ketika Tan Jeng Kun menyambut kedatangan sutenya. Suara dari luar itu terdengar nyaring sekali, membuat pondok itu seolah tergetar. Tan Jeng Kun, kalau engkau memang laki-laki, keluarlah dan lawanlah aku Tan Jeng Kun menghala nafas. Nah, kau lihat sendiri, sute. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencariku untuk mengajak adu ilmu. Kalau yang satu kalah muncul yang lain dengan dalih menebus kekalahan saudara atau kawannya. Apakah ini tidak tolong? Apakah aku disuruh mengajarkan ilmu seperti ini kepada seorang murid agar kelak murid itu pun mengalami hal seperti aku? Tidak, sute hai ii, Tan Jeng Kun, jangan sembunyi seperti perempuan. Keluarlah kembali terdengar teriakan itu dan Tan Jeng Kun melangkah keluar, diikuti oleh Kim Shin Yok Sian dan Tian Li. Setelah tiba di luar, mereka melihat seorang laki-laki berusia 50 tahun yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dengan perut gendut sekali, mukanya hitam dan tubuhnya nampak kokoh kuat seperti batu karang. Orang ini segalanya serba bundar dan besar, kepalanya, matanya, hidungnya, mulutnya dan telinganya, serba besar. Rambutnya diikat ke atas dengan semacam kain kuning dan bajunya berwarna biru. Di punggungnya terdapat sebatang ruyung yang menggiriskan, besar dan berduri-duri. Akan tetapi sebelum Tan Jeng Kun menghampirinya, tiba-tiba dari belakang batang-batang pohon bermunculan empat orang dan mereka ini segera mengepung si raksasa hitam sambil berteriak marah, Hek Bin Moko, setan bermuka hitam, engkau harus membayar hutang nyawamu terhadap saudara kami raksasa yang disebut Hek Bin Moko itu memandang dan memutar tubuhnya untuk memandangi empat orang yang mengetungnya itu, Lalu dia tertawa bergelak, Hahaha, agaknya kalian ini adalah empat orang dari Toat Beng Gouhou, lima hari mau pencabut ngawa. Hahaha, saudaramu mampus di tanganku karena dia berani menentangku. Kalat kalian ingin sekali menyusulnya ke neraka, mari kalian boleh maju bersama. Empat orang itu sudah marah sekali. Mereka berempat mencabut golok masing-masing dan langsung saja mereka maju mengeroyok dengan golok mereka. Melihat ini, Tian Li berseru penasaran, pengecut, tidak adil sekali empat orang mengeroyok seorang akan tetapi empat orang itu tidak peduli dan golok neraka sudah menyambar-nyambar mencari korban. Namun ternyata raksasa muka hitam itu lihai bukan maung. Biarpun tubuhnya tinggi besar dan perutnya gendut, namun dia dapat bergerak dengan gesit dan beberapa kali kakinya melangkah dan tubuhnya berkelebatan, empat batang golok yang menyambar itu luput semua. Dilain saat DLA telah mencabut ruyung dan terdengar suara berdesing ketika ruyung itu dia gerakan dengan kekuatan dasyat. Empat orang itu dengan nekat menyerbu dan ketika golok mereka bertemu ruyung, berturut-turut golok mereka terpentaj dan terdengar bentakan si raksasa hitam empat kali dan ruyungnya menyambar empat kali. Nampak darah munkrat dan empat orang pengeroyok itu sudah terpelanting dan jatuh satu demi satu dengan kepala pecah dan tewas seketika. Sian Chai Kim Sim Yok Siaha berseru ngeri dengan wajah agak pucat dan suaranya gemetar. Akan tetapi Tian Lir Tiamandang kagum. Bukan main ijaksasa itu. Empat orang pengeroyok yang demikian tangguhnya dibikin roboh dalam waktu beberapa, gebrakan saja. Dan kini raksasa yang berjuluk Hek Bin Moko itu memanggul ruyungnya menghadapi Tan Jeng Kun. Hahaha, Tan Jeng Kun. Engkau beruntung sekali, sebelum mampus telah ada yang menemaninya, bahkar, sekaligus empat orang. Hayo cepat ambil pedangmu dan lawan aku Hek Bin Moko, di antara kita tidak ada permusuhan apapun, mengapa hari ini engkau mencari dan menantangku berkelai? Dan engkau malah telah membuat kotor tempatku dengan pembunuhan ini. Engkau seharusnya malu. Hahaha, aku mendengar bahwa Tan Jeng Kun adalah seorang jagoan yang mengasingkan diri. Lupakah engkau bahwa tiga bulan yang layu engkau telah mengalahkan seorang pengemis tua di sini? Dia adalah seorang sahabatku. Setelah mendengar bahwa sahabatku itu kalah olahmu, aku merasa penasaran dan ingin mencoba kepandalanmu. Hayo lawan aku kalau engkau bukan perempuan Tan Jeng Kun melangkah maju menghadapi raksasa itu dan menarik napas panjang beberapa kali. Sobat, pengemis tua itu datang tanpa sebab dan langsung saja menantangku mengadu ilmu. Kalah atau menang dalam adu ilmu sudahlah wajar, kertapa engkau merasa penasaran karena seorang sahabat baikku telah kalah? Tentu saja aku merasa penasaran dan hari ini aku menantangmu untuk mengadu ilmu. Hayolah, majulah, atau aku akan hancurkan kepalamu dengan ruyung ini si raksasa itu mengancam. Kini pandang matah, Tan Jeng Kun mencorong marah. Hem, Hek Bin Moko, tidak usah engkau menantang. Baru perbuatanmu melakukan pembunuhan di pekaranganku ini saja sudah merupakan suatu pelanggaran besar. Aku bukan saja menerima tantanganmu, bahkan aku pun harus memberi hajaran kepadamu. A-a-a-rengkau bertobat. Ha-ha-ha, sombong benar engkau. Jangan mengira bahwa setelah engkau mengalahkan sahabatku Sin Chiang Mokai, pengemis iblis tangan sakti, engkau akan mampu mengalahkan aku. Nah, cepat ambil pedangmu seperti ketika aku melawan tongkat Sin Chiang Mokai, aku pun bertangan kosong. Maka aku akan menghadapimu dengan tangan kosong, Moko. Aku tidak bernafsu membunuh seperti engkau yang kejamengka sendiri yang mengatakan hendak bertangan kosong. Jangan menyesal kalau kepalamu sudah hancur oleh ruyung kumentak raksasa hitam itu dan dia pun mengeluarkan terlakan melengking, lalu menyerang dengan dasyatnya, Tian Li sendiri merasakan sambaran angin yang telah menghancurkan kepala empat orang itu. Ruyung itu masih berlumuran darah dan kini menghantam ke arah kepala Tan Jeng Kun. Akan tetapi, Su Heng dari Kim Sim Yok Sian itu bersikap tenang saja. Ketika ruyung sudah menyambar dekat, Dela menundukkan kepala dan ruyung menyambar ke atas kepalanya. Pada saat itu, dia sudah menggerakkan tangan meluncur ke depan, menotok ke arah siku kanan lawan. Hek Bin Moko terkejut sekali dan cepat-cepat dia meloncat ke belakang sambil menarik lengan kanannya, kemudian memutar pergelangan tangan sehingga ruyungnya menyambar balik ke arah dada lawan. Tan Jeng Kun miringkan tubuhnya dan dengan lengan kanan menangkis ruyung yang terpental ketika bertemu lengan tangan Su Ucai itu. Hek Bin Moko menjadi penasaran sekali dan dia sudah memutar ruyungnya dengan hebat sekali sambil mengeluarkan bentakan-bentakan menyerang bertubi-tubi sambil berusaha mendesak lawan yang bertangan kosong. Namun Tan Jeng Kun dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara sambaran ruyung dan tak pernah benda berat itu menyentuh tubuhnya. Sebaliknya, totokan-totokannya membuat Hek Bin Moko sibuk sekali. Dengan senjata berat itu, tentu saja gerakannya tidak dapat ringan dan cepat seperti lawannya sehingga dari mendesak, akhirnya dialah yang terdesak oleh lawan. Setiap pukulan, totokan, dan tendangan lawan datangnya demikian cepat sehingga beberapa kali raksasa hitam itu terpaksa melempar tubuh belakang dan berjungkir balik untuk menghindarkan diri dari serangan yang demikian cepatnya. Setelah lewat I-50 jurus, Hek Bin Moko menjadi terdesak hebat dan tiba-tiba dia melompat ke belakang, kernudian dia mengerahkan tenaga ke arah kedua tangannya, menjatuhkan ruyungnya dan menggunakan kedua tangan yang terisi tenaga sinkeng gasyat untuk memukul lawan dari jarak jauh. Menghadapi serangan ini, Tan Jeng Kun juga memasang kuda-kuda dan mendorongkan kedua tangannya ke depan. Inilah kesalahan Hek Bin Moko. Dalam mengadu kekuatan sinkeng, dia mempercepat kekalahannya karena tingkat kekuatan sinkeng lawannya masih lebih tinggi di atasnya. Begitu kedua tangan yang mengandung sinkeng itu berseru, tubuh Hek Bin Moko tergetar hebat dan tak lama kemudian dia terpental ke belakang dan jatuh terjengkau. Masih untung bagi Hek Bin Moko bahwa Tan Jeng Kun sannya sekali tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka dia hanya terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik dan mengalami luka dalam yang membuat dia muntah darah. Dia merasa bahwa dia tidak mampu melawan lagi, maka dia mengambil ruyungnya, lalu melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah pun kata, juga tanpa menoleh lagi kepada lawan. Tan Jeng Kun menghela nafas panjang dan memandang empat mayat yang berserahkan DL situ. Nah, kau lihat seri diri apa yang kemaksudkan, Sute. Beginilah kalau orang mempelajari ilmu silat. Pertempuran dan kematian selalu membayanginya. Aku tidak ingin bocah ini kelak hanya akan mendatangkan musuh-musuh seperti yang kau lihat tadi, akan tetapi, Loh Chiam Pua, tiba-tiba Tian Li berkata dengan suara membantah penasaran, kalau orang yang datang hendak menantang berkelahi dengan Loh Chiam Pua, itu bukan berarti Loh Chiam Pua yang bersalah, melainkan kesalahan mereka sendiri. Untung Loh Chiam Pua memiliki ilmu silat yang liai, tidak demikian, tentu Loh Chiam Pua yang menggeletak mati seperti mereka berempat. Ilmu silat ada gunanya untuk memelah diri, apa yang dikatakan Tian Li ada benarnya, Su Heng, bujuk pula Kim Sin Yok Sian. Justeru dengan adanya para pendekar yang berkepandaian tinggi maka sepak terjang dan ulah orang-orang sesat itu dapat dibendung. Bayangkan saja, Su Heng, andai kata di dunia Kang Owi ini tidak ada para pendekar, maka tentu orang-orang sesat akan semakin merajalela, dan mereka melaksanakan hukum basa enak perutnya sendiri. Tian Li bercita-cita menjadi pendekar untuk menentang mereka yang menggunakan ilmu silat untuk berbuat kejahatan. Dengan demikian maka keadaan antara baik dan buruk dapat seimbang. Pinto kira keadaanmu tidak jauh bedanya dengan keadaan Pinto. Pinto mempelajari ilmu pengobatan untuk menentang serangan penyakit terhadap manusia, dan Su Heng mempelajari ilmu silat untuk menentang serangan orang jahat terhadap manusia pula. Apa bedanya? Karena itu, Su Heng, biarpun Su Heng menyanyiakan ilmu silat dengan mengasingkan diri di sini, biarlah Su Heng mempunyai murid yang kelak akan memanfaatkan ilmu silat untuk menentang kaum penjahat, Tan Jeng Kun menghala nafas lagi. Ucapan Tian Li dan Sutenya itu agaknya membuka hatinya. Dia lalu bekerja menggali lubang, dibantu oleh Tian Li dan Kim Sim Yok Sian, dan menguburkan empat mayat itu dengan sepantasnya. Kemudian mereka memasuki rumah kembali. Telah kupikirkan masak-masak ketika kita bekerja tadi, katanya kepada Tian Li dan Sutenya. Baiklah, aku dapat menerima Tian Li sebagai muridku, akan tetapi hanya dengan syarat-syarat yang harus dia janji dengan sumpah untuk kelak dia penuhi. Kim Sim Yok Sian gembira sekali mendengar ini dan dia berkata kepada Tian Li, Tian Li, cepat memberi hormat kepada guru nu dan katakan bahwa engkau siap menerima syarat apapun darinya. Tian Li lalu maju berlutut dan membenhormat kepada Tan Jeng Kun Bu Hu. Teo Chu akan menaati semua petunjuk suhu dan berjanji akan melaksanakan semua syarat dari suhu, bagus, dan sekarang, disaksikan oleh susokmu Kim Sim Yok Sian, ucapkan sumpahmu bahwa kelak engkau tidak boleh menonjolkan ilmu silatmu, engkau harus berpura-pura tidak mampu ilmu silat. Menyembunyikan ilmu silatmu agar tidak ada yang tahu bahwa engkau pandai silat, dan hanya menggunakan ilmu silatmu dalam keadaan terpaksa saja untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Dengan suara lantang Tian Li mengucapkan sumpahnya, Teo Chu bersumpah bahwa kelak Teo Chu tidak menonjolkan NMU silat dan menyembunyikan ilmu silat Teo Chu dan hanya menggunakan dalam keadaan terpaksa saja bagus, Sekarang berlah hormat kepada susokmu Tian Li lalu berlutut di depan Dewa Oba dan menyebut, Su Siok, terimalah hormat Teo Chu, Kim Sim Yok Sian menjadi girang sekali. Aku pun akan tinggal di sini barang setahun untuk memberi pelajaran ilmu pengobatan kepadamu agar kelak dapat kau pergunakan demi keselamatan orang-orang lain, Tian Li, katanya. Demikianlah, mulai hari itu, Tian Li menerima pelajaran ilmu silat dar Tan Jeng Kun dan ilmu pengobatan dari Kim Sim Yok Sian. Selain ilmu silat dan ilmu pengobatan, Tian Li juga memperdalam ilmu sastra dari kedua orang gurunya itu dan mulai membaca kitab-kitab kuno tentang sejarah dan agama Tsu dan agama Buddha, juga tentang pelajaran Nabi Kong Chu. Dari Dewa Oba, dia menerima banyak nasihat tentang kehidupan. Hidup adalah belajar, demikian antara lain kata Kim Sim Yok Sian. Siapa yang tidak mau belajar dari kehidupan, dia orang yang bodoh. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau membuka nata, maka terdapat pelajaran tentang hidup dan pengalaman merupakan guru terbaik. Uhat di sekelilingmu dan engkau akan menemukan contoh-contoh yang jelas sekali. Di samping mempelajari semua itu setiap hari Tian Li juga bekerja dengan rajin. Mencuci, membersihkan pondok, mencari kayu bakar dan segala pekerjaan jain untuk melayani kedua orang netua itu. Di waktu musim semi dan em sim panas, dia mencangkul dan menanam sayur-sayuran dan segala macam tanaman yang dapat dimakan. Kalau tiba musim rontok dan musim salju, dia pergi sampai jauh untuk berburu dan memancing. Pendeknya, Tian Li rajin sekali sehingga kedua orang tua itu amat menyayangnya karena dalam pelajaran pun dia maju pesat. Terutama dalam ilmu silat, Tan Jeng Kun percaya akan kebenaran sutenya bahwa Tian Li adalah seorang anak yang memiliki bakat yang hebat. Selama tiga tahun mempeiajari ilmu silat, Tian Li telah matang dalam gerakan dasar dan bahkan telah mempunyai sin keng yang lumayan. Tubuhnya memang kuat, apalagi setiap hari dipakai bekerja keras maka dia telah berhasil menghimpun tenaga yang kuat sekali pada suatu hari di musim rontok. Tian Li pergi meninggalkan pondok untuk berburu binatang. Usianya kini sudah 15 tahun dan tubuhnya tinggi tegap. Biarpun usianya baru tingkat remaja, namun wajahnya sudah tampak dewasa karena sejak kecil dia sudah biasa berbikari, bahkan dia bekerja untuk keperluan mereka bertiga. Dengan senjata sebatang busur dan beberapa batang anak panah, dia pergi berburu. Akan tetapi sampai jauh meninggalkan pondok, dia belum bertemu binatang buruan seperti kelinci dan sebagainya. Akhirnya terpaksa dia mendaki puncak yang lebih tinggi. Padahal gurunya pernah menceritakan bahwa puncak itu berbahaya dan kabarnya ada semacam binatang ajaib di puncak itu yang amat ganas sehingga tidak pernah ada orang yang berani naik ke puncak itu. Menurut penuturan Tan Jengkun, makhluk yang berada di puncak itu memang aneh, mirip manusia bagi yang pernah melihatnya dari jauh, berjalan dengan kedua kaki belakang akan tetapi tubuhnya berbulu abu-abu kecoklatan mirip biruang. Penduduk Tibet menyebutnya dengan yeti dan menganggapnya sebagai manusia salju yang dikeramatkan dan dianggap sebagai dewa yang berada di puncak-puncak yang tinggi. Terima kasih telah menonton!